Intro Yoga Pratama Pemuda berusia 23 tahun asal kampung Sudaijaya, Sukabumi, ditemukan warga dalam keadaan koma akibat overdosis narkoba jenis putau di dalam toilet stasiun pengisian bahan bakar Jalan Matraman Raya Jakarta Timur. Pemuda tersebut ditemukan dengan jarum suntik masih menempel di lengan kanannya. Penemuan pemuda ini sempat menghebohkan warga maupun konsumen dari SPBU tersebut. Warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian karena warga mendunga pemuda tersebut sudah tewas. Setelah pihak kepolisian mengecek ke TKP, ternyata detak jantung yoga masih ada, sehingga petugas kepolisian dan warga langsung membawa pemuda tersebut untuk mendapatkan pertolongan ke rumah sakit Polri Kramatjati. Dari tas pemuda tersebut ditemukan jarum suntik dan sedikit narkoba. Menurut petugas SPBU, pemuda tersebut sudah 2 jam berada di dalam toilet. Kasus pemuda menggunakan narkoba di dalam toilet ini kini ditangani oleh kepolisian Polsek Matraman. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.